Kalian tau Wak Zafran ngomong apa? Zafran bilang Tadi Wak, waktu aku manggil-manggil nama kau itu Aku denger ada yang ngomong Katanya Sudahlah Berhentilah Jadi sudah tidur Sudahlah Berhenti Berhenti Haa Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke Wak jadi di malam Jumat ini Nadi akan kembali menceritakan sebuah kisah horror Dari pengalaman pribadi Wawa semua Dan sebelum aku bercerita Aku mau ngucapin terima kasih banyak sekali Buat kalian semua yang sudah menyempatkan waktu Untuk berbagi pengalaman pribadinya ke email aku Sampai saat ini aku masih menyeleksi semua cerita-ceritanya Wak Dan di malam ini aku akan menceritakan satu kisah horror Iya Wak memang cuma satu nih Karena memang ceritanya panjang kali Dan pastinya serem kali weh Gak nyesel aku rasa Kalau kalian denger cerita ini sampai habis sumpah Oke jadi gimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya Check it out Oke Wak jadi kisah yang bakal aku ceritain ini adalah Kisah yang datang dari wawak aku yang dari Malaysia Yang nama aslinya minta dirahasiakan Wak Makasih ya C.A.K. Dan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman pribadi ini ke kami Nah si kakak ini kita sebut aja namanya Ade ya Jadi cerita ini bermula Wak ketika Ade ini masih kuliah Di tahun pertamanya di PTS setempat yang berada di Malaysia Sebenernya waktu aku baca email dari si Ade ini Aku agak bingung nih dengan setting kampusnya Karena dari Ade juga gak ada ngirimi nih Gimana bentuk posisi kampus tepatnya ya Tapi mudah-mudahan aku gak salah ngerti lah Wak ya Jadi Wak di kampusnya Ade ini ada asrama untuk para mahasiswanya Wak Asrama Putri sama Asrama Putra Nah si Ade ini tinggal di Asrama Putri Jadi waktu itu Wak Ade sama teman-teman satu fakultasnya nih Ha lagi sibuk lah kan Untuk membuat persiapan karnaval gitu lah Seperti Family Day gitu lah di kampusnya Nah di hari itu Ade dan dua orang temannya Kita pengen gila aja Nur sama si Rina ya Mereka membuat keputusan untuk bermalam nih Di salah satu ruangan kelas yang akan dijadikan ruang bermain game Pada acara Family Day nanti berlangsung Nah jadi harapan ya malam itu mereka akan begadang lah untuk ngedekor ruangan itu lah Wak Biar bisa siap tuh besok paginya ya kan Nah sekitar jam 11 malam Wak Mereka memutuskan untuk balik ke asrama dulu nih Untuk ambil beberapa barang keperluan lah gitu Nah waktu jalan menuju ke asrama mereka pada malam itu Wak Mereka tuh naik tangga yang memang terkenal angker Di antara para siswa di kampus itu lah Tapi kalian jangan bayangin tangganya ada di dalam bangunan ya Tangganya itu di luar bangunan Jadi kayak ini bangunan kampus nanti ada tangga luar tuh loh Untuk menuju ke asrama mereka Paham ya? Jadi tangganya bukan di dalam bangunan tapi di luar Nah suasana di dekat tangga itu memangnya itu Seram gali Wak Kiri kanan sepanjang tangga itu cuma hutan Dan cuma setengah dari tangga itu yang diterangin oleh lampu Setengahnya lagi memang gelap gitu Dah lah tuh mereka lewat lah ke situ Mereka menuju ke asrama Dan setelah mengambil barang-barang yang mereka perlukan Mereka balik lagi nih ke ruang kelas yang akan mereka dekor itu Nah setelah mereka sampai lagi di ruang kelas tersebut Wak Mereka tiba-tiba merasa ada yang gangguin nih Betiga aja nih si cewek-cewek ini berani kali kan Abis itu mereka denger nih ada suara ketukan pintu Ngintip lah mereka itu ke celah pintu di bawah tuh Tau kan Glenn? Biasanya kan di pintu tuh ada gap antara pintu sama bagian bawah lantai kan Nah disitulah mereka ngintip Nah pas mereka ngintip Wak Mereka gak ada liat kaki orang di luar pintu itu Tapi bunyi ketukan pintu tetap kedengeran Betiga ini nengok Nah dengan perasaan bingung nih tatap-tatapan lah mereka itu kan Ini siapa nih yang ngetok nih? Mereka ngintip lagi di bawah celah pintu itu gak ada orang Tetap juga ngetok-tok-tok-tok-tok Tapi yaudah lah gak usah digubris sama mereka berani kali ya Karena mereka tuh mikir oh mungkin itu bukan suara dari pintu kali Mungkin tah suara dari mana gitu Salah dengar lah mungkin mereka ini Padahal udah jelas suara itu di pintu Dahlah tuh kan ya Wak ya Gak lama setelah itu ada lagi nih Wak Ada satu kali tuh Bapak Sekuriti datang nyamperin mereka Nah waktu itu cuma Nur sama Rina yang ngobrol sama si Bapak Sekuriti Nah si adek ini lagi duduk di kursi sambil ngecas handphone Nah terus Wak kata Bapak Sekuriti itu kan Dia mau memastikan nih kalau Nur sama Rina bebe aja Kalian bebe aja disini Bebe aja Pak kami lagi ngedekor kenapa? Enggak soalnya saya ngeliat dari CCTV Kalian cuma berdua aja di dalam ruangan ini Nah mendengar perkataan Sekuriti itu ya Mereka kaget lah loh Kok cuma berdua kan kami bertiga gitu kan? Masa badan si adek yang segede ini gak kedetek sama si CCTV? Tapi kata adek juga Wak Sepanjang si Nur Rina ini ngobrol sama si Bapak Sekuriti Bapak itu kayak gak pernah ngeliat si adek sekalipun Walaupun pintu pada saat itu tuh buka lebar gitu loh Si adek ada disitu Tapi kayak si Bapak ini cuma ngobrol sama Rina sama Nur Kayak tidak menyadari kehadirannya si adek di ruangan itu Dan adek pun tidak terdetek di CCTV Bapak Sekuriti tuh bilang ya Di CCTV cuma ada berdua Yang kedetek tuh maksudnya gini loh Kalau misalnya kalian lagi mau masuk ke dalam mall kan Di saat pandemi ini kan kita masuk tuh Biasa ada CCTV Bukan CCTV Kamera yang kayak ngedetek suhu kita tuh ha Nah CCTV disana tuh kayak gitu Pada saat mereka lewat bertiga tuh Wah yang kedetek cuma berdua Yang satu lagi ini tidak Si adek ini gak entah kenapa lah itu Dahlah tuh ya nih ha Kejadian malam itu kayak gak dipikir lebih jauh lah sama mereka Walaupun mereka sempat bebenak nih Kenapa kok tuh gak kedetek di CCTV? Pikudi siapa gitu kata mereka Tapi yaudahlah gitu Mereka melupakan hal tersebut Tetapi Wak ternyata malam itu hanya menjadi awal Dari banyaknya cerita janggal Yang akan mereka bertiga lalui Tepatnya sebulan setelah itu Wak maksudnya Karena banyak kali Wak cerita-cerita horror yang mereka alami setelahnya Tapi disini di cerita ini ada cuma cerita beberapa aja lah gitu Beberapa ini aja cukup bikin bulu kudu aku merinding waktu bacanya Bahkan Wak ada kejadian juga yang terjadi sama adek dan nur Dimana mereka ini sama-sama hampir meninggoy Ngeri kan? Nah aku mulai dari cerita-cerita janggal yang dialami Ade ya Jadi Wak adalah nih suatu hari Ade ini lagi sendirian di kamar asramanya Nah karena merasa takut entah kenapa dia pun minta lah kawan dia yang lain yang bernama Tasya Untuk nemenin dia tidur malam itu Nah sekitar jam 12.30 malam Wak atau jam 1 pagi lah gitu Ade ini denger ada bunyi kayak kerincingan geleng kaki gitu Nah saat itu adek kira mungkin oh ada siswi yang memang lagi jalan-jalan Nah masih bangun lah gitu di koridor asrama Tapi karena suara itu tetap masih ada karena penasaran yang ngintip lah si Ade ini dari celah bawah pintu lagi Pas dia tengok gak ada siapa-siapa di luar pintu Padahal suaranya itu jelas sekali depan pintu Nah beberapa menit kemudian masih kedengar Wak sama si Ade bunyi kerincingan geleng kaki tuh Dan tak kenapa nekat pula si Ade ini berani dia keluar dari kamar dia itu Untuk melihat lorong koridor kan Nah pas dia keluar Wak kosong lorong itu Satu orang pun gak ada ditengok Langsung lah dia masuk ketakutan kan dia tutup pintunya langsung selimutan Nah pas si Ade ini lagi selimutan gitu Wak Nah sekawannya si Tasya ini dia nanya kok ngapain? Kok denger juga el bunyi kerincingan itu? Kata si Tasya kan Kata si Ade loh kok denger? Iya aku denger Ketakutan lah mereka berdua ini Nah untuk mencoba ngilangin rasa takut mereka ini Wak Ade dan Tasya ini memutuskan untuk nelfon salah satu teman mereka yang bernama Zafran Nah si Zafran ini katanya memang ada kelebihan lah gitu Untuk bisa melihat makhluk takasan mata Wak Dahlah tuh ditelepon sama mereka kan Alhamdulillah yang masih diangkat sama si Zafran Nah pas diangkat sama Zafran Ade jelasin lah Woi Wak tadi gini 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 Dia jelasin semua si Zafran kan Apa yang baru saja mereka alami tuh Dan mereka denger Nah beberapa menit setelah Zafran mendengarkan penjelasan Ade Si Zafran ini meminta Ade sama Tasya untuk diam dulu ya Jangan berbicara Apapun aku katakan kau diam Jangan ngomong ya Kata gitu Dahlah diam lah mereka Nah gak lama setelah mereka diam Tiba-tiba Zafran ini ngomong Eh suara apa tuh Kok seram kali Kata Zafran Langsung bingung lah kan si Ade sama si Tasya Karena memang waktu itu yang mereka betulan diam Ngikutin perintahnya si Zafran Nah karena si Zafran ngomong kayak gitu Si Ade balik nanya nih Baru dia bersuara Emang kau denger apa Wak Kata ya Zafran bilang Aku denger kayak ada suara lonceng gitu Suara kerincingan Dan bunyinya tuh aneh Kali Bunyi lonceng itu Wak Kayak lagi muter-muter disitu aja Kata dia Nah padahal waktu itu si Ade sama si Tasya ini diam aja Waktu si Zafran bilang dia denger suara kerincingan Mereka yang ditempat Tidak ada mendengarkan suara itu sama sekali Nah karena Zafran mulai yakin nih Ade yang gak beres Dia minta Ade sama Tasya untuk diam lagi Dahlah ya kalian diam ya Sedikitpun jangan bersuara Walaupun nanti kau aku panggil Kata Zafran kan Dahlah diamlah mereka berdua ini lagi kan Dipanggil lah sama si Zafran Nama Ade beberapa kali Ade 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 Nggak dijawab sama si Ade waktu itu Wak Kan ini memang disuruh diam kan Nah beberapa menit setelah itu Wak Zafran manggil lagi Ade Ade Kau udah boleh jawab deh Nah sepanjang aku suruh kau diam tadi Kau ada ngomong gak Kata si Zafran Terus waktu aku panggil nama aku beberapa kali Kau ada jawab gak deh Nah terus Ade bilang Nggak ada kan Kau suruh aku diam Kata dia Karena memang gak sedikitpun Ade ini bersuara Wak Tasya pun gak bersuara Tasya saksinya Nah karena Ade ini penasaran kan Kenapa si Zafran tiba-tiba nanya itu Ditanya lah sama si Ade Weh kenapa aku nanya kayak gitu Nah waktu itu Wak Zafran gak mau langsung kasih tau nih Karena dia takut si Ade sama Tasya Makin ketakutan kan Dahlah bilang aja lah kata si Ade Kok tadi denger apa Kata si Ade kan Mereka pengen tau nih si Zafran ini sebenernya denger apa Waktu si dia manggil-manggil nama Ade Karena didesak terus sama si Ade kan Akhirnya Zafran ini kasih tau lah apa yang dia denger Kalian tau Wak Zafran ngomong apa? Zafran bilang Tadi Wak waktu aku manggil-manggil nama kau itu Aku denger ada yang ngomong Katanya Sudahlah Berhentilah Ade sudah tidur Sudahlah Berhenti Berhenti Hah Sepanjang itu Nah mendengar ucapan si Zafran yang langsung takut lah si Ade sama si Tasya ini Karena memang Ade ini yakin Seyakin-yakinnya Dia gak ada ngomong sama sekali Wak Tasya juga saksinya Nah karena udah ketakutan itu Akhirnya mereka minta sama si Zafran Wak Temenin kami berdua ya lewat telpon Takut nih aku Paling tidak kalau ada apa-apa kok bisa langsung kesini Karena kan si Zafran juga di asrama putra kan Sampailah si Ade sama Tasya ini hampir ketiduran gitu Baru dimatikan sama si Zafran Sepanjang itu Kata-kata yang disebutkan sama si Nah itu Wak itu pengalaman epik nih menurut si Ade tuh Nah pengalaman hampir meninggoynya si Ade ini gimana Wak Jadi waktu itu Wak Ade ini kan lagi di kamar lah gitu sendirian kan Nah roommatenya lagi keluar Jadi belajar lah Ade ceritanya kan Dan pintu kamar si Ade ini dibuka Udah sore sih waktu itu sekitar jam 5 atau jam 6 sorean lah Nah lagi asik-asik belajar itu Tiba-tiba Ade denger Ada bunyi lonceng Dan ada juga suaranya memanggil nama Ade Ade Kayak gitu Nah awalnya si Ade ngeekin aja Wak Tapi lama-lama Ade tuh kayak kerasa ketari Keluar kamar tuh loh Wak FYI juga ya waktu itu si Ade ini ada di lantai 5 Nah pada saat itu Ade tuh kayak terasa terhipnotis gitu Dimana waktu itu Ade tuh berdiri Dan waktu itu yang ada di dalam pikiran Ade Cuman loncat 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 Sumpah cuma itu aja yang ada di dalam pikiran Ade Wak katanya Tapi syukur ya Alhamdulillahnya Pas Ade ada di koridor Ade kayak tiba-tiba tersadar gitu Wak Dan Ade kaget Waktu Ade sadar itu Dia udah berada Atau sudah berdiri di luar kamar dia Loh kenapa aku kesini gitu Dan yang Ade ingat bener-bener Ada yang ngomong Loncat 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 Akhirnya dari situ Ade langsung masuk ke dalam kamar Dia langsung kuatkan hati untuk berdoa Seram gak Tiba-tiba kalian lagi sendirian Terbangun terhipnotis Suruh loncat Coy Nah itu si Ade Nah si Nurnya gimana nih Sekarang kita bahas ya Yang dialami nama si Nurkonnya nih Jadi pernah waktu itu Wak Nur ini lagi sendirian Di kamar asramanya Dicat lah si Ade ini sama si Nur kan Dia bilang Woy aku lagi ketakutan nih disini Aku ngerasa kalo di asrama ini Kayak ada orang lain Wak Kata si si Ape Nur ke si Ade Nah waktu ngerima chat dari si Nur ini Ade sama dua orang temannya Si Tasya sama si Atul Lagi di ruang kelas Wak Lagi belajar gitu lah Karena waktu itu mereka sementara lagi mau ujian Nah membaca teks dari si Nur Ade ini bilang Udah Wak tenang kau Baca surat Yasin Biar antuan itu tuh gak ganggu kau Kata dia Dan gak lama setelah ngirim teks itu Wak Masuk voice message dari Nur ke Ade Kalian tau apa isinya? Isinya tuh surat-surat Yasin Yang memang sedang dipasang di kamarnya si Nur Tapi kalian tau Suara apa lagi yang terdengar? Ada suara perempuan ketawa Yang jelas sekali Saking kagetnya waktu si Ade denger suara itu Hampir kelempar hape-nya si Ade Play voice note dari si siapa ya? Nur Dan suaranya tuh serem kali Wak Suara ketawa seram Dan dia yakin itu bukan suara Nur Ngapain kau? Tiba-tiba lagi denger suara Yasin Kok ketawa Waktu Ade denger suara itu Tasya sama Atul juga ikutan dengerkan Begetar seluruh badan si Ade ini Tapi Ade tetap berusaha untuk tenang Dan Ade pun memutuskan tuh Eh Wak udah gak beres ini yuk kita jemput si Nur lah Kata dia gitu Takut pula anak ini sendirian gitu kan Ayolah kita temenin aja dia untuk sementara waktu Diajak ya lah Tasya sama Atul juga Baru dijemput Baru ditaruh di kamar Diceritakan nyala semua Dan Nur pun mengatakan Aku gak ada ketawa Dan ketawa aku gak kayak gitu kan Wak Dari sejak itu si Nur udah gak berani Lagi balik ke kamar asramanya Nah terus bagian dia hampir meninggoynya gimana Ini nih sorry Waktu itu Wak si Nur ini lagi mau nyetir ke kampusnya Nur kan memang udah hafal kali lah kan Sama jalan itu Karena memang Wak setiap waktunya pulang ke rumah Dia tuh selalu lewat situ Waktu dia itu lagi nyetir Tiba-tiba mata itu kayak ditutupin sama sesuatu tuh loh Dan akhirnya Dia kecelakaan mobil Syukur gak ada apa-apa yang luka Wak Tapi tetap bahaya lah kan Wak Kelain lagi nyetir Tiba-tiba ada yang nutupin Nah itu cerita si Nur Tadi kan aku bilang mereka bertiga yang habis diteror terus kan Ini cerita si Rina nih Nah masih ingat kan kalian yang waktu mereka nginap di ruang kampus tuh Yang bertiga itu Ade Nur sama Rina Kita udah bahas ya Ade sama Nur Sekarang kita masuk ke acaranya si Rina Acaranya si Rina ceritanya si Rina Jadi Wak pernah lah kan satu malam ini Rina lagi sama rumetsnya di kamar asramanya Nah tengah malam atau mendekati subuh lah gitu Mereka nih dengar ada orang yang banyak lagi sembayang di luar pintu kamar mereka Suara laki-laki semuanya Wak Padahal kata Ade jarak asrama putri sama asrama putra ini jauh kali Asrama putri di atas bukit Sedangkan asrama putra jauh di bawah Dan si Rina sama rumetnya itu mendengar ada orang sembayang kuat lagi kali suaranya tuh di luar pintu mereka Dan waktu mereka tanya sama rumets kiri kanan gak ada yang dengar cuma mereka berdua itu aja yang dengar Ya itu bagus ya ada suara orang sembayang Tapi kalian pikir lah tengah-tengah malam lagi mau tidur Kali-kali ada orang yang baca doa Ramai laki-laki semua Yang entah dari mana suaranya Serem itu Wak Dan kalian tau Wak ternyata setelah kejadian-kejadian misis itu Entah kenapa si Ade, Nur sama Rina Menjadi sangat tidak tahan mendengar suara azan atau orang berdoa Kalian bayangkan lah Kalau denger suara itu Wak panas mereka Dan selain itu juga ya Wak ya Kalian masih ingat kan kawan mereka yang si Zafran itu Nah entah kenapa Wak Ade ini tiba-tiba mulai menjauh kali lah dari si Zafran Bukan hatinya Ade yang mau Wak Tapi kayak ada sesuatu gitu lah di dalam dirinya si Ade Yang menyuruh Ade ini untuk menjauh dari si Zafran Karena memang Wak kata Ade Zafran ini bisa dibilang ya orang yang kuat ilmu agamanya lah Jadi setiap kali Ade ini lihat si Zafran Badan Ade ini suka begitar Dan Ade itu jadi kayak benci kali ngeliat buka deh Gak tau kenapa ya Wak ya Padahal Ade sama si Zafran ini sebelum kejadian itu deket kali sahabatan mereka Tiba-tiba kayak udah muak deh ngomongkan si Zafran Nah Zafran yang melihat gelagat sahabat yang berubah 180 derajat ini Percaya bahwa oh ada sesuatu yang gak beres ini sama si Ade Nur sama si Rina Akhirnya dia pun membantu kawan-kawannya ini Betiga ini Dengan cara apa? Jadi akhirnya pernah lah Wak Di suatu sore Ade, Rina sama Nur dikumpulkan di kamar asrama mereka oleh si Zafran Selain mereka berempat Ada lagi Wak kawan-kawan mereka yang lain Gak si Tasia, Atul, si Rence, pacarnya si Nur sama si Siti Rumetnya si Rina Berdelapan tuh Wak ya Tujuan mereka dikumpulkan ini karena Zafran ingin membantu merukiah Ade Nur sama Rina Supaya apapun yang menempel di tubuh mereka itu bisa cabut lah gitu Nah yang pertama dibaca ini tuh Ade Wak Mulailah Zafran baca-baca kan Dan mulai memegang badannya si Ade dengan bantuan temen yang lainnya Nah seingatnya Ade waktu itu Ade cuma nunduk Membaringkan kepala Ade ke atas meja Dan waktu itu memang si Ade ini ngerasa panas sekali Dan sangat-sangat tidak nyaman Dan lalu selesai Ade ini dibaca-baca Beralih Zafran ke Nur Nur yang pada saat itu dibaca-baca sama si Zafran Nangis sejadi-jadinya Dan dia bilang sama Zafran Kau buang benda yang salah Yang kau buang itu temen aku dari kecil Dia yang ajarin aku sholat dan segala macem Lebih kurang kayak gitulah kata-kata dia Tapi kita tahu si Zafran ini baca-baca kan Sampai akhirnya selesai lah tuh Keluarlah jin yang ada di tubuhnya si Nur Selesai Pindah lagi nih Zafran ke si Rina Rina sih yang paling parah wak kata si Ade Karena sebelum bacaan Rukiahnya dimulai Rina tuh udah mulai memberontak gitu loh wak Pengen kabur Tapi kawan-kawannya ini berhasil Bawa dia balik ke ruangan itu lagi tuh loh Nah pas udah dibaca-bacain itu wak Rina tuh kayak tiba-tiba histeris gitu Rina teriak Aku pengen pulang Aku gak mau disini Aku benci sama kalian Aku benci kau Zafran Aku benci kau Renje Pacarnya padahal Aku benci kalian Aku gak mau disini Seperti itulah wak kira-kira Udah Udah dirugah nih bertiga-tiga ini kan Selesai mereka dibaca-bacain sama si Zafran Dengan harapan semua sudah berlalu Tapi ternyata taida Enggak Di malam itu baliklah mereka semua dulu kan wak Nah waktu itu udah sekitar jam 6 sore gitu Nah entah kenapa Ade ini tiba-tiba ngotot Dia gak mau balik ikut bus Jadi kayak ada shuttle gitu lah Yang menghubungkan antara asrama putra ke asrama putri Ade menolak Dia gak mau naik shuttle Enggak aku gak mau naik shuttle Aku mau lewat tangga Kata dia Nah kalian masih ingat kan Tangga angker itu Tangga yang ada di luar kampus Yang kiri-kanan hutan tuh wak Loh jangan lah nek itu Naik shuttle aja lah kita sama-sama Biar itu bersamaan kita nyampenya Enggak mau dia ngotot Enggak aku mau naik tangga Kata si Ade Enggak dihirau kan ya kawan-kawannya wak Mulai di selambe Di jalan aja ke arah tangga tuh kan Nah Zafran waktu itu sempat ngejar Ade wak Dia nahan dia Udah weh jangan kau lewat situ lagi Ade Tapi kan memang udah kuat kali pendiriannya si Ade ini wak Zafran pun yang gak bisa nahan Ade Akhirnya Ade naik duluan nih Sendirian Di tangga itu Sedangkan Nurina, Tasya, Atul Cuma ikut Ade dari belakang Nah pas sampe di asrama wak Ade bersih-bersih lah langsung dia istirahat Sekitar jam 9 malam Tasya sama Atul ini kan ke kamarnya si Ade Duduk lah mereka di luar gitu kan Jadi memang ada kursi gitu lah Yang tersedia di koridor asrama itu Nah waktu itu Atul ini nanya gini sama si Ade Kau tadi ngomong apa sama si Zafran Pas dia nahan kau sebelum kau naik tangga tuh Ade jawab Aku bilang ke Zafran aku mau pulang ke asrama kok Emang kenapa weh? Hah? Masa iya kata si Atul kan? Iya? Aku ngomong kayak gitu Emang si Zafran ngomong apa? Kata si Ade kan? Nah mendengar jawaban si Ade Si Atul ini sempat diam bentar Terus si Atul jawab kayak gini Tadi Zafran bilang ke aku Kalo kau bilang Aku mau naik sama temen aku pulang Gitu wak Kau punya temen baru? Kata si Atul kan Apanya kau ini orang? Aku cuma mau bilang aku mau balik ke asrama Enggak Zafran bilangnya kayak gitu Terheran-heran lah kan si Ade ini Kapan aku ngomong kayak gitu? Karena dia yakin kali bukan kalimat itu Yang dia bilang ke si Zafran Nah setelah kejadian itu wak Mereka pun masih tetap diganggu Jadi hasil Rukiah yang baru aja itu Kayak gak berhasil gitu Mesti nempel setan itu di Ade Dan setelah kejadian itu wak Mereka pun masih diganggu Mereka lebih beranikan diri lagi Untuk menghadapinya Karena Ade tau semakin mereka takut Jadi bendalah tuh juga Jadi sering ganggu mereka Syukurnya lama-kelamaan apapun itu Si hantu-hantu itu udah berhenti ganggu mereka Tapi pernah lah si Ade ini Ngingat-ngingat lagi kan Jadi terpikir lagi lah sama dia Sebenernya gangguan-gangguan itu terjadi juga Bisa karena salah mereka sendiri juga wak Karena waktu mereka nginap di ruang kelas Yang mereka hari itu ngedekor tuh Ade Nur sama si Rina ini Memang bising kali Mereka ketakut tawa gak terkontrol Jadi mungkin aja mereka Atau setan-setan tuh Merasa keganggu tuh lah Karena mereka itu membuat bising Di tempatnya si setan ini Dan juga disana waktu itu Mereka sempat makan daging wak Dan ternyata menurut kepercayaan si Ade ya Si setan-setan tuh tertarik Dengan bau daging-dagingan Katanya gitu Makanya itulah mereka di teror Betiga Yang paling serem tuh suara kerincingan-kerincingan Dan yang aku paling penasaran Si Ade ini seperti bukan Ade ya kan Pertama si CTP gak ke-detect dia Kedua waktu diterpon sama si Zapran Si Dibilang aja Ade udah tidur Padahal bukan Ade yang ngomong Terus yang ketiga tuh dia mulai tangga Ade gak ngomong kayak gitu Jadi seolah-olah Ade ini kayak dimasukin Dikeluarin In-out-in-out gitu ya Tapi gimana menurut kalian? Kalian boleh komen aja di bawah ya Mungkin juga kalian pernah mengalami Apa yang dialami sama si Ade ini Boleh tolong tulis di kolom komentar di bawah wak Oke wak jadi tuh tadi ceritanya Serem kan Aku aja yang bercerita udah mulai merinding dari tadi Mungkin pelajaran juga yang bisa kita ambil dari kisahnya si Ade ini Sebagai manusia Kita harus tau nih Kalo bukan hanya kita manusia aja yang ada di bumi ya kan Tapi makhluk-makhluk lain juga Yang merupakan ciptaan Tuhan Ada juga disini Dan tentunya ada juga pelajaran yang Ade ingin sampaikan Yaitu senantiasalah ada rasa hormat terhadap mereka Walaupun gak keliatan Karena bukan berarti mereka yang tidak berwujud itu gak ada ya Dan buat kalian yang juga punya pengalaman horror pribadi lainnya Boleh langsung kirim ke email di bawah Dengan subjek kisah horor ku Langsung kirim nanti ku seleksi Insya Allah segeralah Kalo misalnya kisah menarik ku up Ya Oke wak jadi segian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalo kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk didada dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau kalo aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax